Pemirsa kami hadirkan informasi di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan tinjauan udara di bagian timur hingga Tenggara Gunung Marapi. Kita langsung saja informasi terbaru dari rekan kami Adekornia Amal yang saat ini akan mengabarkan bagaimana dengan kondisi terkini di Sumatera Barat. Amal apa saja informasi yang bisa Anda sampaikan dari Kabupaten Tanah Datar? Sila Safira dan juga Pemirsa TV One untuk saat ini fokus pencarian dari 13 orang yang masih dinyatakan hilang di Kabupaten Tanah Datar ini akan dilakukan sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun Pemirsa saat ini jumlah pengungsi sendiri ini lebih dari 2.000 pengungsi yang harus mengungsi karena memang rumah-rumah dari para korban terdampak ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Bukan hanya pengungsi yang rumahnya ini terdampak namun warga yang berada di zona merah ini juga harus mengungsi karena memang trauma dan juga ketakutan ini masih ada sehingga pada malam hari para warga ini mengungsi dan pagi hari ini beraktifitas seperti biasa. Untuk di kecamatan 5 kaum di Kabupaten Tanah Datar ini, ini merupakan salah satu pusat dari pengungsian di mana ada 2 titik lokasi pengungsian di Nagari Parembahan di mana untuk saat ini dapat dilihat di layar kaca Anda Pemirsa. Ini merupakan bantuan-bantuan dari pemerintah dan juga NGO dan masyarakat di luar Sumatera Barat. Untuk kebutuhan logistik memang saat ini sudah terpenuhi, bantuan terus mengalir dan rencananya Pemirsa kemarin sesuai arahan dari Menteri Sosial yang melakukan kunjungan ke tempat saya mengabarkan di pengungsian Ubudiah di kawasan kecamatan 5 kaum ini untuk arahan atau arahan dari Menteri Sosial sendiri nantinya hari ini sebanyak kurang lebih 200 orang pengungsi dari Masjid Ubudiah ini akan direlokasi ke SMP 4 Tanah Datar. Ada pun pemirsa untuk saat ini memang para pengungsi sedang melakukan aktivitas di pagi harinya nanti sekitar maghrib atau sekitar malam hari ini para pengungsi kembali ke pengungsian dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya situasi yang ada di posko pengungsian saat ini tenda atau dapur umum ini telah dibangun untuk memasuk sekitar setiap harinya ada seribu makanan yang dibuat untuk melayani sejumlah pengungsi dan sejumlah titik lainnya Nah untuk mengetahui sebetulnya bagaimana proses pemasakan makanan untuk para pengungsi terdampak di kecamatan 5 kaum ini kita akan sama-sama berbincang dengan ibu-ibu yang sedang bertugas memasak selamat pagi ibu ibu ini lagi masak apa ini kira-kira telur dadar ini ini dadar telur dadar untuk nasi goreng biasanya ini untuk pengungsi berapa berapa orang bu untuk memasak berapa orang untuk memasak kalau pagi ini 750 lah 750 orang itu menunya apa saja bu? sebentar lagi diambil bukan pagi sekarang menunya nasi goreng pagi sarapan untuk sarapan pagi nasi goreng oke baik bu selamat bertugas kembali itu tadi pemirsa para warga ini juga turut membantu bukan hanya korban terdampak saja namun ini adalah sukarelawan dari warga yang memasak bergantian untuk menyuplai kebutuhan logistik bagi warga terdampak dan juga untuk warga-warga di sekitar terdampak yang sedang melakukan evakuasi dan juga relokasi untuk sebentar demikian kembali ke anda di studio baik terima kasih kurni amal informasi langsung dari kabupaten tanah datar sumatra barat selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan juga ya amal di sana pemirsa ini bencana juga terjadi ya salah satunya di kalimantan timur dimana banjir juga cukup tinggi ketinggiannya mencapai 4 meter bahkan sampai ke atap rumah warga tapi masih banyak warga juga bertahan di lantai 2 rumah mereka masih ingin bertahan di situ dan ini membuat para petugas gabungan juga berusaha untuk evakuasi mereka agak sedikit kewalahan ya ketika untuk proses evakuasi juga ya pemirsa usai sudah kebersamaan kita ya di program apa kabar Indonesia Pagi mewakili kurni bertugas saya Syirah Safira saya Alfa Tohid pamit udah diri beton bukan sembarang beton beton disusun di rumah si Iwan terima kasih yang sudah nonton pantangan berita hanya di TV Iwan selamat pagi selamat pagi selamat menikmati